Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai 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 hai, halo halo halo, good morning student, how are you today? Alhamdulillah, I hope you are happy and healthy. Anak-anak bertemu lagi dengan Ustazah, kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga. Materi apa yang akan kita bahas kali ini, yang pertama yaitu tentang bagian-bagian tanaman beserta fungsinya masing-masing. Yang kedua, nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara memelihara tanaman yang ada di sekitar kita. Yuk simak baik-baik ya materi kita. Tahukah kamu anak-anak, apa yang membuat segar udara di sekitar atau di luar rumah kita? Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Nah, tumbuhan ini ternyata tersediri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada akar, batang, buah, daun, biji, dan juga bunga. Nah, masing-masing bagian ini memiliki fungsi anak-anak. Membahas masing-masing fungsi dari bagian-bagian yang terdapat pada tumbuhan. Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah bahkan menggantung. Akar ini mempunyai beberapa fungsi anak-anak. Di antaranya yang pertama yaitu sebagai pengokoh tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa amin, atau hanyut, terbawa air ketika turun hujan. Fungsi yang kedua yaitu menyerap air dan zat-zat mineral dari dalam tanah sebagai bahan untuk membuat makanan. Dan fungsi yang ketiga yaitu sebagai penyimpan cadangan makanan. Misalnya pada tumbuhan beberapa tumbuhan umbi-umbian. Contohnya singkong dan ubi jalar. Gambar akar ini yaitu ada akar tunggang dan juga akar serabut. Akar tunggang ini biasanya pada tumbuhan jagung, padi, dan lain-lain. Sedangkan serabut ini pada tumbuhan seperti kedelai, mangga, dan lain-lain. Kita lanjut ke bagian yang kedua. Batang tumbuhan. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah ini yaitu dinamakan dengan batang. Batang ini berfungsi sebagai tempat memunculnya daun, bunga, dan juga buah. Selain itu, batang juga mempunyai fungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap dari akar. Serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Dari gambar ustada itu ada beberapa jenis batang yang anak-anak. Ada yang namanya batang berkayu. Ini biasanya pada pohon mangga, apel, dan lain sebagainya. Ada batang rumput. Batang rumput ini pada tumbuhan padi. Batang basah. Batang basah ini biasanya pada tumbuhan bayam. Oke anak-anak, kita lanjutkan yang ketiga yaitu daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Tempat fotosintesis ini ada di daun. Daun ini banyak mengandung zat warna hijau anak-anak yang biasanya disebut dengan chlorophyll. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Gambarnya ustada ini adalah macam-macam bentuk daun. Ada yang melengkung, ada yang menjari, ada yang menyirip, dan juga ada yang sejajar. Yang selanjutnya adalah buah. Seger sekali ya gambarnya ustada ya. Itu contoh buah apa anak-anak? Ya benar sekali. Itu adalah contoh buah apel. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji kecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah ini terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya disebut dengan daging buahnya. Selanjutnya adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Biji yang berkeping satu disebut monokotil. Dan biji yang berkeping dua disebut dikotil. Contohnya ustada itu monokotil seperti gambar yang sebelah kiri. Untuk gambar sebelah kanan adalah dikotil. Untuk monokotil ini contohnya pada tumbuhan padi. Selain padi ada juga jagungnya anak-anaknya. Untuk dikotil ini yaitu contohnya mangga, kedelai dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bagian tumbuhan yang namanya bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembang biakan tumbuhan. Jadi tempat perkembang biakan pada tumbuhan ini terjadi di bunga. Tempat bertemunya benang sari dan juga kepala putik. Oke anak-anak, faham ya bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Selanjutnya kita akan belajar upaya pelestarian lingkungan. Kita simak dulu ya teks di bawah ini. Kita baca bersama-sama. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antaranya tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga merupakan lingkungan, bunga membuat lingkungan merani menjadi indah dan sejuk di pandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Dari teks ini, apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar anak-anak? Apa tadi ya yoh? Bisa disimak lagi ya tadi. Yaitu apa? Kewajiban kita yaitu rajin merawat bunga atau tanaman. Dengan cara apa anak-anak? Dengan cara menyiramnya setiap hari dan juga memberikan pupuk secara teratur. Manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh. Di antaranya adalah membuat lingkungan indah dan sejuk. Dipandang selain itu juga bunga bisa membuat harum udara di lingkungan sekitar. Apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Ketika kita mempunyai tumbuhan dengan wangi atau harum, kita akan menaruhnya di sekitar lingkungan rumah sehingga keharumannya bisa menyebar di sekitar rumah kita. Anak-anak, memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Sekarang kamu akan menanam satu jenis tumbuhan, kemudian merawatnya dan mengamatinya setiap bagian-bagiannya. Ini tugas kalian ya anak-anak, ayo kita menanam tumbuhan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah satu macam biji yang bisa kamu tanam. Bisa tomat, kacang hijau, cabai atau biji-baji lainnya yang ada di rumah kalian. Yang kedua, siapkan tanah dalam pot kecil, kaleng bekas atau lainnya. Yang ketiga, masukkan biji di tanah dalam pot kira-kira 3 cm. Yang keempat, siram secukupnya. Dan yang kelima, yaitu simpan tumbuhanmu di depan rumahmu. Dan yang keenam, siramlah tumbuhanmu setiap hari. Jangan lupa diberi pupuk ya anak-anak. Yang harus kalian lakukan adalah saat tanamanmu atau tumbuhanmu mulai tumbuh, lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, tulislah bagian-bagian tumbuhan tersebut beserta fungsinya masing-masing. Yang kedua, tuliskan dalam bentuk laporan kegiatan. Dan kamu juga bisa menyertakan gambar ke dalam laporan tersebut. Oke anak-anak, demikian materi kita hari ini. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini tadi anak-anak? Yang pertama, yaitu tentang bagian-bagian tanaman beserta fungsinya masing-masing. Yang kedua, yaitu bagaimana upaya melestarikan tanaman yang ada di lingkungan sekitar. Jika nanti ada yang belum kalian fahami, bisa kalian tanyakan ke guru pengajar tematik kelas kalian masing-masing. Ustazah, tidak akan lupa selalu mengingatkan kalian tentang Don't forget to pray on time, don't forget to obey your parents, don't forget to read Holy Quran, don't forget to study hard and be careful. See you next time, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.